Bapak-Ibu semuanya, ya hari ini kita kembali ya, belajar penting. Ini sesi yang sebelum terakhir, nanti kalau saya ya, kalau Pak Jawa mungkin masih ada beberapa, atau Bu Herianti mungkin juga sudah selesai ya minggu ini ya, besok. Saya masih satu kali lagi minggu depan Bapak-Ibu, minggu depan kita bicara tentang bagaimana mendampingi anak kita untuk memilih pergaulan yang sehat. Dan hari ini kita belajar tentang bagaimana kita memahami ataupun mendampingi anak di masa transisi. Karena masa transisi ini masa yang sangat krusial. Kadang-kadang orang menyebutnya, waduh, masa sensi kelas dewa. Sensitifnya, baperannya itu lebih dibanding waktu-waktu dulu. Tapi memang kita juga harus pahami bahwa di masa transisi ini sebetulnya bisa berjalan aman, lancar, ketika itu rentetannya di masa kecil juga beres. Jadi ketika masa kecil pola asuhnya benar, waktu kita cukup dalam mendampingi, kita memberikan penerimaan pada anak kita, tentu di dalam memasuki masa transisi akan lebih aman anak-anak kita, akan nyaman. Dan nanti kita akan pelajari masa transisi itu apa, kemudian bagaimana perasaan anak di masa-masa transisi itu supaya kita bisa mendampingi dengan tepat. Dan anak kita bisa, tanda kutip ya, selamat melalui masa transisinya. Karena kalau masa transisi itu adalah, apa namanya ya, anak itu dari satu kondisi ke kondisi lain, namanya transisi kan peralian gitu ya, itu kadang-kadang ada kejolak-kejolak tersendiri yang kalau kita nggak paham, bisa jadi konflik, kita akan kehilangan tanda kutip anak-anak kita. Dia ketika melihat kita males, kemudian bahkan kemudian membuang muka, makanya nggak heran ada banyak anak remaja kalau pulang sekolah, justru hanya di dalam kamar terus gitu ya. Kok anak saya nggak seperti dulu lagi ya, Bu Krishna? Kok anak saya sekarang lebih banyak diem ya? Kok tidak happy ya sepertinya? Apakah ada kekurangan, kesalahan dari saya, atau ada faktor dari luar? Bisa jadi dari kita, bisa juga jadi dari luar. Karena ketika di masa transisi nanti, nanti saya akan tunjukkan, anak-anak kita itu salah satunya yang sangat berperan adalah dia menilai teman itu segalanya. Jadi dirinya itu akan berarti atau tidak ketika dia memiliki teman yang banyak. Kalau ini tidak dimiliki, bisa jadi anak kita unhappy juga. Sehingga di rumah cuma di kamar, tidak merasa populer, merasa kuno, tidak menarik, itu bisa terjadi. Makanya sekali lagi masa transisi itu tergantung juga dari kita ketika masa kecil mendamping anak-anak kita. Apakah kita mengedepankan cinta kasih penerimaan gitu ya, memberikan pola asu yang benar, selalu mencoba hadir, memahami, dan juga menerapkan pola pikir ke anak-anak kita dengan pola pikir anak, apa saja juga. Kita akan sama-sama lihat ya, bagaimana dan apa itu masa transisi. Silahkan kita share. Hari ini kita belajar masa transisi dalam diri anak kita. Oke. Ini anak-anak saya ya. Kadangkala, nanti saya akan jelaskan juga, favoritisme dalam keluarga itu juga mengganggu masa transisi anak kita. Ketika kadangkala, wah anak perempuan mirip loh dengan papahnya, kemudian papahnya merasa dekat dengan anaknya, dia merasa mengutamakan anak perempuannya, dia merasa lebih berikan perhatian kepada anak perempuannya, atau misalnya itu foto saya dengan anak laki-laki saya, wah anaknya Bu Krishna yang laki-laki mirip banget loh dengan Bu Krishna, kemudian saya agak menyepelekan yang kecil misalnya, ini juga sangat mengganggu. Makanya sangat penting sekali kita memahami bagaimana kita mendampingi anak-anak di masa transisi ini. Oke, next berikutnya. Ya, jadi apa itu masa transisi? Masa transisi adalah masa peralihan. Namanya peralihan, yaitu dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Beda kondisi. Nah, di sini tentu kita dari kondisi anak-anak, anak-anak kita sudah tumbuh kembang dari masa kecil, kanak-anak itu ya, mau beralih, peralihan ke masa remaja. Remaja itu anak yang baru gede. Dan di masa transisi nanti, itu akan ada banyak sekali perubahan-perubahan. Next berikutnya. Kalau kita tidak memahami perubahan, karena perubahan di masa transisi itu tidak enak. Membingungkan. Kadang membuat anak merasa enggak nyaman dengan dirinya. Kalau kita tidak paham itu, maka nanti bisa menjadi sebuah masalah. Karena perubahan di masa transisi itu tidak enak. Maka orang tua atau kita perlu memahaminya, jangan sampai kita dikit-dikit marah. Jangan dikit-dikit dicelak, diremehkan. Supaya mereka bisa bertumbuh secara nyaman. Ada anak kemarin itu yang waktu 3 atau 2 tahun yang lalu. Dia merasa sudah besar, karena masa transisi itu mau beralih dari bayang-bayang anak-anak. Dia mau menanggalkan yang namanya anak-anak, mau dianggap gede, padahal belum gede. Mau dianggap dewasa, padahal belum dewasa. Dia lulusan SMP mengatakan, aku enggak mau lagi sekolah di Tahra. Aku maunya sekolah di Jakarta. Soalnya aku nanti mau mengambil beasiswa luar negeri. Itu peluangnya ada di Jakarta. Mama-papanya mengatakan, kamu masih kecil, kamu aja makan, bangun tidur, kamu masih harus dibilangin kok, harus ditolong sama mama, apa nanti besok. Besok, besok. Singkat cerita, dia bersikeras untuk pindah ke Jakarta kos. Tetapi apa yang hasilnya? Dia stres luar biasa sebulan. Dia bayangkan ketika dia pulang sekolah, bisa ngobrol sama teman-temannya yang di Jakarta. Ternyata teman-teman Jakarta tidak cocok dengan dia. Dia dianggap sok. Kemudian yang teman-temannya Jakarta ini, ya bergabungnya dengan yang dari Jakarta, SMA-nya gitu ya. SMA kelas 1 kan ini, dia nggak mau dengan yang baru ini. Akhirnya dia pengen bunuh diri. Tapi nggak berani ngomong kepada orang tuanya. Terlihat dari nilai-nilai ya nggak bagus. Suka nangis sendiri. Kalau pulang suka mau kembali ke Jakarta dari Tangerang. Kayaknya berat sekali. Kemudian ibunya melihat, ini kok anak agak beda. Konselinglah ke kami. Ternyata ketahuan bahwa dia nggak kerasan. Tapi nggak enak mau ngomong ke orang tua. Karena dia dulu bersikeras ingin ke Jakarta. Meninggalkan Tangerang. Ternyata di sana kadang-kadang dia dikos sendiri, pengen bunuh diri, merasa kesepian. Ini loh, anak ini kadang-kadang merasa gede. Merasa tahu segalanya. Merasa ingin coba-coba hal yang baru, tapi belum siap. Makanya kemudian saya mengatakan, nggak usah malu. Kalau memang mau pulang lagi ke rumah. Mungkin rumah memang nyaman buat kamu. Kamu nggak bisa lepas dari orang tua kamu. Kamu masih betul-betul ingin sama adik kamu. Kadang-kadang kan kangen sama adiknya. Kamu bilang gitu. Jadi nggak usah malu. Nanti Tante Krishna akan coba bicara bantu ke orang tua kamu. Daripada kamu seperti ini terus. Gimana? Akhirnya dia mau. Dan akhirnya betul. Untung sekolah yang Tangerang masih mau menerima. Ketika kembali ke Tangerang, dia kembali menemukan dirinya. Artinya bahwa kadang-kadang aneh-aneh keinginannya itu. Tetapi nggak masuk akal. Dan ketika sudah diberikan, dia kurang bertanggung jawab. Itu masa kanak-kanak seperti itu. Belum lagi kemarin ada yang ngomong, Tante, aku kan sudah lulus-mau lulus SMA. Kenapa nggak boleh berpacaran? Ya diizinkan, bahagia sebentar saja pacaran. Ketika orang tuanya ini anak ngeyel banget, pengen pacaran. Begitu pacaran, satu bulan nggak nyampe, aku putus ah. Nggak jadi. Soalnya dia pinjem aku uang, nggak pernah nraktir, sama-sama di kantin, tapi selalu pinjem duit. Kalau makan, minum es. Jadi, gayanya pingin pacaran, tetapi ternyata, nggak nyampe sebulan, juga putus sendiri. Inilah kadang-kadang anak remaja yang pinginnya dianggap besar. Dengan perubahan-perubahan itu, pingin keluar dari bayang-bayang anak, tetapi dia belum dewasa. Ini penting orang tua memahami. Jangan mudah untuk kita meremehkan, mencelah, tapi tetap kita mendengarkan, coba pola pikirnya kayak apa. Kadang-kadang kita orang tua harus siap melihat anak gagal. Biarkan dia mencoba, dia akan belajar dari sisi itu peristiwa-peristiwa dan akan didewasakan oleh. Next berikutnya. Makanya sekali lagi, jangan ada favoritisme. Ini akan mendukung anak juga semakin bisa merasa nggak nyaman di dalam masa transisi. Ketika dalam keluarga kita orang tua ada favoritisme. Next berikutnya, apa saja yang mendukung faktor-faktor pembentuk favoritisme? favoritisme supaya kita mengetik. Karena kalau ini yang terjadi, kadang-kadang ada anak juga yang saya nggak suka sama adik saya. Papa saya itu lebih sayang sama dia. Saya jealous sekali. Apa-apa dia, apa-apa dia. Kemudian sampai kakaknya mengatakan, kamu sok cantik. Kamu itu dulu kalau nggak ada, kamu nggak lahir, mama, papa selalu perhatiannya ke aku. Jadi anak-anak juga kadang-kala merasa ketika ada favoritisme, yang difavoritin adik, adiknya dibully. Orang tuanya juga mengatakan, lain dia soalnya punya riwayat, kelahiran yang sangat sulit misalnya. Tetapi ketika dia kemudian menginjak remaja, anak ini bisa betul-betul terganggu. Karena apa yang dulu dia harapkan diperoleh, ternyata direbut oleh adiknya, gara-gara favoritisme. Di dalam perkembangan masa transisi, bisa sangat terganggu. Urutan kelahiran si bungsu atau si sulung, faktor gender, anak perempuan favorit ayah, anak laki-laki favorit ibu misalnya, itu terjadi, itu bisa mengganggu di masa-masa transisi. Faktor kemiripan, faktor budaya, waduh kalau Barta, Cina juga itu ya, laki-laki lebih dihargai. Tapi kalau di budaya padang, anak wanita yang lebih dihargai, bisa terjadi seperti itu, itu juga akan bisa mengganggu. Ketika dalam tumbuh kembang, anak-anak kita di dalam keluarga yang memang berjenis kelamin berbeda. Mungkin masa kecil nggak berasa, tapi begitu di masa transisi, itu akan terasa. Next berikutnya, makanya ini penting Bapak Ibu untuk kita memahami bahwa anak-anak kita di masa transisi ini, masa yang sangat krusial, kadang baperan, kadang sensitifnya itu luar biasa, makanya dikatakan masa transisi, masa yang sensitif kelas dewa, masa transisi bisa berjalan baik, sekali lagi bila masa anak-anaknya itu juga aman, masa di kanak-anak, di masa kecilnya. Kadang kalau tidak nyaman, itu akan mengganggu perkembangan jiwanya. Kita perlu menjadi teman dan sahabat anak-anak kita. Itu solusi ketika anak-anak kita ada di masa transisi. transisi, jadilah teman, jadilah sahabat yang menjadi jawaban mereka, yang bisa berpola pikir seperti mereka. Bukan bola pikir sebagai orang tua yang selalu menuntut anak, harusnya kamu ngerti, harusnya begini loh, kamu jadi anak mikir sedikit, itu kan maunya kita. Tapi anak-anak kadangkala memiliki pemikiran-pemikiran yang mungkin berbeda karena mereka sedang growing, sedang bertumbuh, dan kita harus memahaminya. Oke, next berikutnya. Masa transisi, itu adalah masa remaja. Ada di masa remaja dari anak-anak ke remaja. Nanti kita lihat, ditandai dengan berbagai macam perubahan. Masa remaja adalah masa yang dimulai anak-anak membentuk jati dirinya. Seolah-olah berusaha keluar dari bayang-bayang orang tuanya. Dia tidak mau lagi dianggap anak kecil. Tidak mau lagi misalnya dianggap tidak bisa mengerjakan sesuatu atau belum dewasa. Padahal dia juga kadangkala makan juga masih diingetin. Bangun tidur harus dibangunin. PN harus diingetin. Kemudian tas-tas barang-barang yang akan dibawa ke sekolah, kadangkala juga kita mesti kadangkala harus ikut cek and recek. Makanya kita harus paham bahwa ketika anak-anak sedang tumbuh di masa transisi ini tetap harus ada di dalam pendampingan orang tua. Tidak bisa kita lepaskan. Oke, berikutnya. Remaja dan orang tua konflik biasanya lebih terjadi kepada ibunya ketimbang kepada ayahnya. Kemungkinan karena ibunya memang yang lebih banyak terlibat dalam mengatur detail keluarga, dari makan, dari menu, dari tata tertib di rumah, kemudian kebersihan di dalam kamarnya, atau dalam menjaga kesehatan diri anak-anaknya. Konflik muncul karena orang tua tidak siap memberikan kepercayaan, takut dan khawatir pada anak remajanya. Salah satunya yang paling sering kali adalah ketika anak-anak sudah mulai mengerti cinta, mengerti seks, pacaran, love sex and dating. Orang tua ketakutan. Bagaimana nanti kalau kebablasan. Atau ketika anak mau memilih jurusan IPA atau IPS. Anak saya di Indah ini waktu di penapur, dia rengkeng gitu ya. Ikut oleh matematika, kemudian IPA, tetapi ujung-ujungnya juga ngambilnya IPS. Aku tuh bisa tapi nggak terlalu suka. Aku tuh bisa matematika, IPA bisa, tetapi agak lambat. Aku suka, dia nilainya semuanya bagus. Tetapi, hatinya itu pengen yang hafalan, lebih cepat, lebih nyaman. Makanya dia mengambil di Fakultas Hukum, di Pajajaran Bandung. Ya, masuknya juga tanpa tes, karena memang memiliki kecerdasan yang lebih. semuanya bisa IPA-IPS, tetapi dia lebih memilih IPS. Dan kami sebagai orang tua mendukung. Apapun pilihan kamu, ketika kamu memang minat di situ, bertanggung jawab, silahkan. Dan dia berbahagia dengan pilihannya. Oke, jadi orang tua kadang-kadang memaksakan ini kan bisa masuk jurusan ini harusnya, saya maunya seperti ini. Dulu ada yang anak pinginnya di IPS, orang tua memaksakan IPA. Anaknya stres. Anaknya pengen masuk di desain, orang tuanya mengarahkan ke fakultas kedokteran. Jadi, anaknya stres karena gara-gara tidak dipahami. Karena hanya mengikuti kemauan kita orang tua yang tidak mengerti isi hati anak atau pikiran, bahkan mungkin minat anak kita. Oke, next berikutnya. Bakat dan minat beda loh ya Bapak Ibu. Dalam proses orang tua khawatir di masa remaja karena cinta, karena love, karena sex, dating, itu orang tua harus menanamkan hal ini kepada anak-anak remaja kita. Jangan cuma takut, jangan cuma khawatir. Katakan pada mereka bahwa ketika nanti kamu mencintai itu harus paham bahwa cinta adalah ketika kamu bertanggung jawab dengan masa depan kamu. Kamu cepat lulusnya. Kamu juga bertanggung jawab dengan pacar kamu. Ini orang tua harus tanamkan, jaga kekudusan. Bukan berarti nggak boleh bercinta. Kalau memang sudah masanya di awal-awal usia dewasa awal, 20-an, sudah mahasiswa, anak-anak kami juga akan kasih tahu ketika masa peralian, di masa SMP, SMA, jangan bercinta dulu. Teman seluas-luasnya, perbanyak bergaul. Jangan menentukan pilihan dulu. Tapi ketika nanti kamu di masa peralian sudah dari anak remaja kemudian dewasa, mau mengambil atau mau mencoba berpacaran karena ketertarikan lawan jenis, saya mengatakan bahwa kamu harus bertanggung jawab tetap dengan masa depan kamu. Yang membuat kamu cepat lulus, yang membuat kamu bisa menjaga komitmen kekudusan, tidak arahnya fisik, tidak pornografi. Itu yang mesti kita tanamkan supaya kita tidak terlalu ketakutan karena anak juga tidak senang ketika kita terlalu takut. Jangan ini, jangan itu. Ada anak yang stres, mama itu tidak mengizinkan saya bermain dengan si A. Mama itu benci sama si A. Emang kenapa sih? Memang dia perokok, memang dia juga anaknya memang banyak gaul, kadang-kadang ngomongnya juga mungkin sumbrono ya, tapi sepertinya saya bisa jaga diri. Kadang anak-anak remaja juga mengatakan begitu, gayanya dia bisa jaga diri. Orang tua ketakutan, lebih baik kita bersahabat, duduk diam, tenang, menanamkan nilai-nilai yang kuat, termasuk ketika anak kita masuk di peralian yang dalam jatuh cinta ini. Tanamkan hal ini, bahwa kamu tetap harus lulus ya, bukan mama-papa melarang kamu, tetapi fokus juga pada cita-cita kamu, jaga kekudusan, bukan ke fisik arahnya, tetapi kepada bagaimana bisa sharing satu sama lain tentang ya, hal-hal yang memang kamu minat, bakat, segala macam. Oke, next berikutnya, karena anak-anak remaja di masa peralian ini lebih kepada bukan larangan, tetapi lebih kepada penjelasan. Ya, kenapa boleh, kenapa nggak boleh. Karena cinta itu harus menunggu, misalnya daripada kita ketakutan anak kita nggak boleh pacaran atau bagaimana, kita jelaskan bahwa cinta itu harus menunggu. Kita harus ngerti loh perbedaan nanti kalau kamu pacaran tentang nafsu juga, nafsu itu menuntut, dia pasti pengen merampas yang terbaik dari kamu, padahal cinta itu memperbaiki, cinta itu membuat kamu semakin dekat dengan Tuhan, membuat kamu bergairah dengan pelajaran-pelajaran yang ada, memberikan yang baik dan mulia, gitu ya, tapi kok nafsu itu merampas, melukai, nafsu itu egois, tapi kok cinta itu menjamin masa depan, makanya harus menunggu, sampai kamu lulus kuliah, sampai kamu bekerja, nanti dia datang ke rumah, ini masa-masa peralian perlu ditanamkan hal-hal seperti ini Bapak Ibu, supaya mereka aman dalam masa remajanya, dalam masa nanti pergaulannya pun memilih pasang hudud juga merasa aman. Artinya selamat, gitu ya. Oke, next berikutnya. Nah, fakta tentang kehidupan remaja di masa peralian itu, remaja yang beberapa generasi lalu masih malu-malu, kini sudah mulai ada yang melakukan hubungan sek di usia yang masih remaja di masa-masa peralian ini, karena ketidaktahuannya, karena keinginan coba-cobanya, karena ketidak orang tua menanamkan nilai-nilai yang benar, karena mungkin juga religiositasnya lemah, makanya penting sekali buat orang tua selalu memiliki waktu buat anak-anak mereka, khususnya di masa transisi ini, masa yang terus berkembang dengan ide-ide, dengan pengetahuannya, kita harus menjadi teman buat mereka. Ketika ada pertanyaan tentang pacaran, ketika ada pertanyaan tentang bagaimana memilih pasangan hidup, tentang meraih masa depan, pengennya jurusan apa, dulu anak kami Dinda itu bingung mau masuk apa ya, pengen apa ya, apa-apa-apa, panya memberikan gambaran-gambaran. Akhirnya Dinda sendiri mengatakan, oh kalau gitu aku mau fakultas hukum deh, soalnya aku suka ini-ini, saya mau seperti ini, walaupun nanti mungkin hukumnya bukan yang pidana, tapi aku mau yang misalnya perdata atau hukum yang umum, yang bisnis, itu dibukakan pikirannya. Penting orang tua menjadi teman buat anak-anak di masa peralian ini. Oke, next berikutnya. Anak-anak kita ketika ada di masa transisi atau masa peralian dari anak-anak keremaja ini adalah sedang dalam kondisi anak yang baru gede, ABG gitu ya, makanya belum diwasa. Makanya perlu terus mendampingkan kita, doa kita, pantauan kita, diskusi dengan kita supaya tidak hanyut oleh arus jaman. Karena mereka di usia yang transisi ini usianya sangat labil. Kalau labil itu mudah sekali diombang-ambingkan, dipengaruhi oleh teman-teman kanan-kiri. Oke, next berikutnya. Kalau kita tidak menjadi sahabat buat mereka, tentu mereka mencari jawaban di luar daripada kita orang tuanya yang itu bisa menyesatkan. Next. Ya, jadi anak baru gede itu atau anak remaja gitu ya, itu bisa dikategorikan tiga. Remaja awal itu usianya 13 sampai 15 tahun. Remaja menengah usianya 15 sampai 18 tahun. Jadi usia-usia SMP, SMU, bahkan di awal perkuliahan, itu masih disebut remaja. Nanti baru ketika mulai 20 tahun itu masuk di dewasa awal. Di usia-usia dewasa inilah sebetulnya anak-anak lebih tepatnya kalau mau berpacara di usia itu. Tetapi kita kemarin sudah pelajari juga ya, kadang-kadang natur dorongan alamiahnya itu di usia remaja sudah mulai ada ketertarikan. Makanya perlu pantauan orang tua. Next berikutnya. Masa peralian adalah masa yang ditandai dengan adanya beberapa perubahan. Ada lima perubahan di sini. Next. Perubahan-perubahan itu adalah satu, perubahan fisik. Dua, perubahan seksual. Nanti satu persatu akan kita lihat ya, perubahan fisik itu apa, perubahan seksual, apa yang terjadi dalam diri anak kita dan pastinya kita sudah mengalami semua ya Bapak-Ibu. Perubahan emosi, perubahan intelektual, dan juga perubahan secara sosial. Mari kita lihat satu persatu seperti apa penjelasannya. Next. Perubahan fisik. Seperti apa sih perubahan fisik itu? Next. Kalau di dalam diri laki-laki, maka otot-ototnya akan mulai berkembang. dalam diri laki-laki. Perubahan fisik itu akan terlihat otot-ototnya mulai berkembang. Artinya kalau lari ya, semakin langkahnya itu mantep. Langkahnya semakin lebar dan otot-otot kakinya itu kuat. Pengkoh ya. Besar jawanya itu pengkoh apa ya? Kuat. Semakin kelihatan menonjol gitu ya. Itu mulai kelihatan. Suara juga semakin membesar. Ada jakunnya di lehernya itu laki-laki. Fisiknya kelihatan perubahannya seperti itu. Bau yang lebar semakin bidang gitu ya. Kemudian tumbuh rambut pada tempat-tempat tertentu. Ketiak, sekitar mulut, dada, sekitar alat kelamin gitu ya. Itu untuk laki-laki. Ada jakunnya tadi dan juga aroma tubuh semakin tersiung adangkala kecut gitu ya. Kurang enak gitu ya. Tetapi itulah perubahan fisik dalam laki-laki. Perubahan hormonal juga. Next berikutnya, dalam diri wanita atau perempuan, payudara mulai membesar. Pasti kita paham itu karena kita semua ibu-ibu sudah melalui hal ini. Minggu mulai berbentuk. Jadi kita juga harus menyiapkan ini untuk ketika sudah mulai SMP, pakai berah yang tipis, kita belikan supaya enggak terlalu kelihatan gitu ya. Lebih baik mungkin pakai ini. Baru nanti semakin besar-semakin besar ada perubahan-perubahan yang memang dalam bajunya pun, dalam apa namanya, pakaian dalamnya. Itu juga kita harus jelaskan pada anak-anak kita. Dari yang tipis sampai kemudian kalau nanti SMA ternyata sudah mulai betul-betul besar, ya kita kasih yang memang ada busanya kalau di PH-nya gitu ya supaya tidak terlalu apa ya kelihatan ngecak gitu ya. Minggu mulai berbentuk, tumbuh rambut diketiak dan di sekitar alat pelamin gitu ya. Aromatubus semakin juga tersium. Nanti mulai juga ada jerawat ya. Itu perkembangan anak-anak kita fisik di dalam masa-masa transisi. Oke. Kemudian kalau perubahan. Perubahan yang lainnya adalah perubahan setelah fisik ada perubahan seksual. Laki-laki ditandai dengan mimpi basah, perempuan dengan menstruasi. Kalau sudah di sini kita juga lebih banyak menjelaskan ke anak-anak kita ketika dalam tumbuh kembang nanti bergaul ada tiga area kamu perempuan ya, nggak boleh dipegang oleh siapapun kecuali kamu sendiri karena itu sangat vital. Bagian sayudara, pantat, bibir, kelamin, itu tidak boleh siapapun menyentuh kecuali diri kamu. Itu berbahaya. Ada menimbulkan rangsangan stop. Itu kalau sampai ada yang memegang lapor kalau di sekolah pada guru becanya, wali kelas atau kalau ke dalam pergaulan ya ke orang tua. Itu harus ditanamkan dan mereka ketika kita bersahabat akan nyaman dengan kita apapun akan diceritakan pada kita. Next berikutnya. Perubahan yang lainnya adalah perubahan emosi. Mulai tertarik pada lawan jenis. Di usia-usia transisi tadi mulai 13, 15, 15, 17, 17 sampai kemudian 20 itu mulai ada ketertarikan lawan jenis. Wajar ketika SMA mulai senang naksir. SMP bahkan 13 kan usia SMP mulai aduh kok kayaknya dia suka aku juga suka tapi mereka belum dewasa tapi perasaan itu normal. Kita harus pahami. Perasaan lebih sensitis juga. Dikit-dikit marah tapi dikit-dikit juga tersenyum. Kadang-kadang tersenyum sendiri. Kadang-kadang nggak ada apa-apa cemberut. Itu perubahan-perubahan emosi dalam diri remaja kita. Emosinya bisa berubah-ubah tanpa kadang-kadang kita orang tua paham. Kenapa sih anak ini? Ya nggak apa-apa itulah anak kita. Kadang-kadang WAW anak mungkin atau nonton di HP-nya di gadget-nya dia tersenyum. Dia ngakak. Dia kadang-kadang sebel sendiri. Kita harus memberikan ruang pada mereka untuk hal-hal tersebut. Next, berikutnya. Perubahan intelektual. Rasa ingin taunya semakin bertambah. Logika berkembang. Maka kadang-kadang bertanya hal-hal yang mungkin di luar yang kita duga kita harus menjawabnya. Keinginan menggali hal-hal yang baru. Anak-anak pintar sekali. Termasuk kadang-kadang berselancar di dunia maya yang pornografi. Karena ada gadget itu sangat memudahkan mereka juga melihat fitur-fitur yang sangat menarik yang kadang-kadang kalau kita tidak punya waktu, tidak punya komunikasi yang kontinu, ini bisa menjadi anak-anak kita nyaman dengan dunia maya atau dengan gadget mereka untuk melihat hal-hal yang termasuk yang tidak benar. kalau bersyukur kalau anak-anak kemudian menggunakan gadget untuk hal-hal yang positif itu sangat menolong juga banyak manfaatnya. Kapan itu anak kami dinda ikut simulasi PBB karena ada informasi melalui gadget teknologi yang ada kemudian juga ketika mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang ikut apa namanya biasiswa jarum ada tesnya semuanya ketika digunakan untuk hal-hal yang baik bisa untuk hal-hal yang sangat berguna tetapi kalau tidak ada pendampingan orang tua tidak menanamkan nilai-nilai sejak kecil dan kemudian haus akan kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi anak-anak bisa bertumbuh intelektualnya ke hal-hal yang tidak benar. Oke berikutnya dan tentu di sini doa itu penting sekali ya Bapak Ibu kita sebut nama anak-anak kita dalam setiap harinya karena dalam tumbuh pelembang seperti ini sangat riskan sekali. Perubahan yang kelima perubahan sosial mulai suka berkumpul berkelompok dengan teman-temannya jadi jangan banyak dilarang kalau mama aku mau latihan focal group mama aku mau basket mama aku mau untuk futsal ya sabtu jadi kadang-kadang kalau tidak itu cheerleader sampai pulang setengah malam setengah 8 malam setengah 7 malam kita semua bekerja dari pagi sudah pulang anak kami belum pulang ya karena memang ada di masa itu dia senang sedang mengembangkan otot-ototnya mengembangkan pertemanannya mengembangkan skill keakuan yang memang dia bisa dia ingin menunjukkan itu suka mengikuti mode-mode terbaru makanya Bapak Ibu mungkin di usia yang transisi ini masa remaja ini kadang-kala pengeluarannya lebih banyak kalau kita nggak paham ini kemarin beli baju sekarang beli baju lagi kadang-kadang senyum-senyum ya memang jangan dilimpai dengan hal-hal materi tetapi harus ada momennya gitu ya tetapi untuk anak-anak kadang-kadang mereka menilai juga dengan penampilan apa yang dipakai temannya kadang ikut-ikutan kalau kita maunya baju yang keren yang bersih warna merah warna biru anak-anak anak-anak kami mana mau maunya abu-abu coklat juga nggak coklat yang kumul-kumul yang tipis-tipis yang kayak gitu dibeli tapi ya trennya saat itu kayak gitu dia ikut teman-temannya ikut mode yang ada ya kita juga harus paham walaupun sebetulnya apa namanya itu bagian dari dia mencoba untuk diterima oleh teman-temannya kalau dia sudah kuat WMI-nya tentu tidak akan mencari hal-hal yang sama-sama dengan temannya tetapi remaja dorongannya ada seperti itu suka beraktifitas mengikuti kegiatan-kegiatan biarkan dia berkembang mau palang merah mau OSIS gitu ya kemarin ada anak yang stres gara-gara sudah kepilih OSIS ya SMA ini tetapi kemudian waktu ada event dia itu nggak bisa datang karena sakit wah sama pengurus OSIS yang lainnya dibilangin kamu ngerti nggak untuk jadi pengurus OSIS itu nggak gampang ya kamu udah kepilih kok malah bilang sakit-sakit sehingga tidak bisa ngikutin event kemarin waduh anaknya sampai stres padahal benar-benar saya itu sakit nggak berani kemudian ke sekolah takut ketemu kakak kelasnya yang sudah ketua OSIS ataupun pengurus OSIS yang senior dibilang begitu sampai akhirnya counseling karena sudah tiga hari nggak sekolah lima hari nggak sekolah kemudian kita pimpin kita kita dampingi kita doakan hidup kamu nggak bergantung dari mereka kamu berharga kamu luar biasa nangis ya coba ya hidup kamu nggak bergantung sama mereka besok bisa sekolah ya ya besok pasti bisa kita doain kita peluk kita support gitu ya untuk melihat bahwa dia itu luar biasa nggak boleh orang lain meremehkan harus bangkit jangan kamu lemah oleh karena hanya diremehkan oleh omongan yang mungkin orang saat itu nggak bertanggung jawab atau mungkin kondisi dia juga sedang capek coba tetap datang tetap senyum tetap mengiakan sudah menerima akhirnya bisa untuk survive kembali ternyata tidak seperti yang dia takutkan jadi penting sekali untuk menamping anak-anak kita di masa-masa yang seperti ini next berikutnya ya dampak perubahan-perubahan di masa transisi tersebut terkadang menimbulkan perasaan-perasaan tertentu yang nggak enak ya perasaan nggak nyaman bingung karena hormonal itu untuk mau menstruasi aja kadang kalah demam ada yang seperti itu ada yang betul-betul lemes ada yang pusing gitu ya jadi kadang kalah juga dalam perubahan-perubahannya kalau nggak nyaman bisa juga menjadi pemurung pendiem menarik diri dari pergaulan kok gue bau ya kok orang lain ketika bergaul sama saya kemudian menyingkir mengatakan bau mengatakan jorok dan orang tua tidak pernah memberitahu bagaimana harus pakai mungkin apa ya bedak bau badan atau flash colon gitu ya atau minyak wangi yang sederhana sesuai usianya ini penting karena supaya dia tetap nyaman dengan pertemanannya kalau orang tua tidak memberitahu dan dia disingkirkan teman-temannya oleh karena hal-hal yang sebetulnya sepele entah jerawat diolok-olok gitu ya atau badannya dan kita tidak memberikan wawangian dalam tubuhnya supaya tetap percaya diri ini bisa menjadi sebuah masalah gara-gara perubahan yang ada itu perubahan fisik seksual gitu ya perubahan secara sosial dibilang gak gaul misalnya ya oke next berikutnya ya mengapa 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 bisa remaja menjadi pemurung ansosial atau mungkin dia pendiam gak bahagia ya karena remaja menilai dirinya berdasarkan tiga area penampilan fisik itu penting karena dia memang butuh pengakuan dan penerimaan kemampuan intelektual kalau kita dari kecil tidak memberikan apa ya modal yang cukup artinya anak kita sudah setelah akademis jeblok main musik gak gak bisa berenang gak gak bisa main futsal gak gak bisa bulu tangkis gak gak bisa biola gak bisa kita gak bisa udah deh udah ini 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 kalau apa-apa gak bisa di masa remaja nilai juga pas-pasan bisa menjadi sumber persoalan ketidakpedean ya dia menarik diri murung gak pede kok teman-teman bisa berenang main bola gue gak gak bisa malu ah dulu kalau di jaman sekolah gitu ya SMA kadang-kala guru olahraga saya suruh memilih ketika mau dibagi dua kelompok nih kelompok untuk voli ataupun kasti gitu ya jaman dulu gitu ya olahraganya kan kasti voli milih satu dua tiga gitu ya saya milih yang namanya seri misalnya kemudian tini yang terakhir itu seringkali kemudian tidak dipilih hanya ngikutkan mau-mau gak ngikut jadi bisa gak percaya diri saya punya teman kenapa kamu diem aja aku paling stres kalau udah olahraga disuruh memilih pasti aku paling belakang yang dipilih orang kan tahu aku gak bisa kasti aku gak gak bisa untuk main volley basket lari-larian jadi aku merasa betul-betul minder gak suka aku betul-betul stres kalau olahraga ya ini karena dia tidak bisa sesuatu skill yang ada tidak ada yang dibanggakan dalam dirinya maka anak-anak bisa stres di masa transisi ini maka Bapak Ibu kalau anak-anaknya masih kecil dulu anak kami masih kecil itu ya kelas berapa ya kelas satu kelas dua itu sudah les piano jangan les yang mata pelajaran kalau saya udahlah cukup sekolah yang baik gak usah di lesin tapi untuk skill musik Dinda dulu pinter biola dan di piano sampai sekarang pianonya organis gitu ya dia dan dulu tangkis juga Dinda suka dulu itu dia ikut balet sekarang ternyata pandai cheerleader itu harus difasilitasi harus dengan sengaja kita dampingi kita masukkan skill yang ada yang dia suka apa supaya nanti ketika di masa transisi itu kuat percaya diri aku bisa ini aku bisa itu ini membuat dia bisa melalui masa transisinya dengan nyaman karena dia tahu UMA-nya itu kuat siapa dirinya dia tahu kelebihannya banyak jika ketiga hal tersebut tidak ada maka timbul krisis identitas kalau dia tidak pandai dia secara penampilan kurang menarik juga dia tidak punya teman karena semakin punya banyak teman di masa transisi itu akan semakin membuat dia bahagia karena dia merasa diterima dia merasa diputuhkan oleh teman-temannya dia bisa mungkin merasa juga populer ini kok belum datang eh gue jemput telepon aja yuk seru kumpul disini kalau tidak ada dia tidak seru dia dibutuhkan senang sekali tetapi kalau dia tidak dibutuhkan penampilan sudah tidak bagus sekilap apa-apa tidak bisa teman juga nol tidak ada temannya pasti merasa diri tidak menarik tidak populer tidak ada yang bisa dibanggakan tidak ada yang peduli aku ini diremehkan tidak bisa apa-apa sehingga muncul yang namanya krisis identitas oke next berikutnya kalau krisis identitas ini tidak diselesaikan dengan baik maka menjadi sebuah persoalan di masa transisi ya cara yang salah dalam menghadapi krisis identitas di masa transisi atau di masa remaja ini adalah memendam ada anak-anak yang diam tidak mau ngomong malu kalau ngomong takut jadi beban atau kalau ke orang tua malah mungkin dibentak disalah-salain makanya dia diam dia memendam masalah itu ya kemudian dia akan merasakan kesepian dia suka ngalamun bapak ibu cek ya semoga anak bapak ibu tidak ada yang seperti itu tidak ada yang kesepian tidak ada yang ngalamun tidak ada yang apatis masa bodoh tulisah pelajaran juga nilainya turun meluruk kemudian menarik dari pergaulan dulu waktu kecil pintar dia suka nyanyi suka baca puisi tampilin kok saudara remaja kok enggak ya kok beda ya jangan-jangan dia punya masalah dan diselesaikannya dengan cara memendam masalah dalam menghadapi krisis identitas itu dia merasakan krisis identitas tapi tidak berani bicara ya kalau seperti ini salah siapa Anda sebagai orang tua ada di mana Anda paham enggak kebutuhan mereka apa oke next berikutnya cara yang salah dalam menghadapi krisis identitas selain memendam masalah juga pelarian ke hal-hal yang negatif wah ini sudah telaka kalau anak kita sudah mendam kemudian ataupun lari ke hal yang negatif enggak mau ngomong ke kita karena kita bukan sahabat kita bukan teman buat mereka bahkan mungkin anak-anak benci sama mereka ada seorang anak yang benci ke ayahnya karena ayahnya suka selingkuh main perempuan kadangkala perempuannya dibawa ke rumah tidak menghargai mamahnya anak ini memendam masalah lari ke hal yang negatif sampai akhirnya dia ke psikolog dia bilang ke mamanya ada tugas kuliah semester 3 untuk ketemu psikolog ternyata kemudian psikolognya memanggil orang tuanya anak ibu itu bukan ada tugas kuliah tapi memang ingin ingin untuk berbicara masalah dia dia tidak tertarik dengan yang namanya wanita padahal dia laki-laki dia sakit hati kepada ayahnya yang ingin balas dendam menjadi wanita-wanita murahan dan dia tidak berani ngomong ke ibu takut nyakiti ibu dia mau mengubah bentuk tubuhnya karena kebencian kepahitan itu makanya dia mengatakan tolong panggil orang tua saya dan saya sebagai psikolognya disuruh untuk membantu bicara ke ibu ini masalah hal pelarian yang karena mungkin kurangnya waktu orang tua kepahitan krisis identitas tadi tidak bisa apa-apa dan mabuk-mabuan ada seorang yang kalau mabuk itu menangis di pojok rumahnya di kolam renang pinggir kolam renang dia mengatakan saya benci ke mama-mamah munafik berat-berat depan saya baik-baik pada mama itu sedih saya tidak suka dalam kemabukannya dia rocos terus sampai ingusen ngomel terus benci-benci kemunafikan rumah ini sandiwara jadi banyak hal yang membuat anak-anak remaja bermasalah ketika tidak benar pola asuhnya ketika tidak benar di dalam kita menerima mengasih anak-anak kita mungkin favoritisme tadi makanya ketika tidak beres di masa kecilnya bisa terganggu dan kalau mereka mengalami yang namanya krisis identitas larinya bisa ke HH yang negatif mabuk-mabuan kriminalitas sek bebas pornografi nakoba tawuran memeruntak ini pelarian ke hal-hal yang negatif mari kita belajar ke hal-hal yang positif berikutnya yang benar ketika menghadapi krisis identitas karena perubahan-perubahan yang ada yang tidak nyaman dalam dirinya tadi itu bicarakan kepada orang tua makanya Anda harus menjadi sahabat buat anak Anda yang benar juga adalah berdoa kalau kita sebagai orang tua biasa menanamkan nilai-nilai tentang religiositas ada Bapak berdoa yuk kita minta tolong ke Tuhan jangan takut kamu ujian jangan takut kamu tampil lomba jangan takut kamu akan ada wawancara ini wawancara itu akan ada ujian ini ujian itu tes uas tes semester mama papa doain yuk kita berdoa biar ketika anak mengalami sebuah krisis identitas dia larinya juga doa pendidikan yang berhasil bukan lagi anak bergantung sama kita tetapi bergantung sama Tuhan dia tahu kemana dia harus mencari pertolongan ketika ada masalah yang kita saat itu tidak bisa menampingi bertanya pada bapak ibu guru kemudian latih hobi-hobi yang positif baik itu mengembangkan hobi tentang musik olahraga melukis apa saja itu cara menghadapi krisis identitas yang benar next berikutnya dan kita bisa latih coba kepada anak-anak kita katakan seperti itu ini anak-anak kita di masa transisi bisa melawan kita bisa lari ke mode-mode yang fashionable model-model bajunya karena dia memang sedang di masa perubahan sosial tadi ingin kelihatan cantik menarik bisa juga kadang-kala banyak hal yang dia bohong kalau mungkin tidak dekat dengan kita daripada dimarahin boleh bohong saja narkoba merokok kita bisa konflik nilai-nilai menurun kalau menghadapi krisis identitas kejanduan game online juga bisa jadi bapak ibu ini yang penting untuk kita pahami di masa-masa transisi ini biarlah itu menambah wawasan kita ketika nanti anak kita masuk di masa transisi atau bahkan di antara pahak ibu saat ini anak pahak ibu ada di masa transisi ini yang bisa saya berikan silahkan kalau ada yang mau bertanya pahak ibu kami persilahkan ketika ada yang mau bertanya materinya sudah habis sepertinya slide silahkan kalau ada yang mau bertanya mengenai seputar masa transisi ya teman-teman saya pause dulu ya pertanyaan bu bagaimana kalau anak izin menginap di luar kota dengan teman-temannya untuk 16 tahun pertimbangannya adalah tidak ada orang dewasa atau salah satu guru yang ikut selama ini saya enggak boleh terus anaknya cemberu terus oke ya anak 16 tahun termasuk ya ada di masa transisi ingin merasa besar gitu ya mau dilepas tidak mau dilarang-larang lagi tergantung bagaimana acaranya apa terus kemudian dengan siapa saja kemudian apa yang memang di sana itu yang mau dituju artinya tujuannya itu apa misalnya kalau anak saya kemarin itu ke Bandung gitu ya tapi anak saya sudah di atas 20 gitu ya pergi berempat nonton stand-up komedi ini kalau memang acaranya itu ya jam 8 sampai jam 10 baru mulai jadi mereka naik kereta gitu ya ya karena sudah diwasa ya kita izinkan ya makanya tergantung ini acaranya apa sekedar bermain-main bermain-main pun jelas gak tujuannya jam sekian itu di sini misalnya kalau ke Bandung siangnya ke Tiam Pelas misalnya kemudian ke Gua Batu atau ke apa yang namanya dituju apa jelas tujuannya ada yang memang mengkoordinir dari teman-temannya itu ya mungkin kita belajar melepas tetapi kalau memang karena anak-anak suki itu kadang-kadang juga ngapain untuk papa pembina ini kan acara-acara sendiri bukan acara sekolah ini bukan acara gereja misalnya atau organisasi ini tuh cuman main kita tuh cuman main-main itu juga harus dilihat gitu ya apakah memang ada cowok-cewek itu kan berbahaya juga kalau berpasang-pasangan tetapi ketika itu sejenis kalau anak kami selalu sejenis semuanya artinya laki-laki laki-laki semua pergi nginep gitu ya kemudian kalau kalau Dinda kayaknya belum pernah ya penginep dan kemudian dengan teman-temannya izin ke kota lain itu belum pernah ya jadi yang terpenting adalah ini mau ngapain ya kalau main jalan-jalan tujuannya misalnya ini mau ke Jogja waktu itu juga pernah bertujuk tuh ya masih SMA anak SMA teman-temanku kan udah pada lulus nih ya lulus SMA ya usia-sia mau 17 tahun ya ini mau pada main-main soalnya kan udah kosong waktunya boleh nggak nanti aku nginepnya di rumah tante atau kalau nggak di rumah tante ya kita patungan acaranya itu cuma mau jebret-jebret untuk instagramable jadi untuk misalnya di di Hutan Pinus kemudian di Gunung Merapi kemudian asal jelas tujuannya dan memang bisa dipertanggungjawabkan dalam artian memang tidak ada waktu kosong nganggur kemudian hanya yang apa ya istilahnya nggak tahu ah nanti acaran di sana yang ngapain nanti lihat aja nanti ini kan nggak jelas kemudian ada berpasang-pasangan itu juga membahayakan ya tidak ada yang dewasa kalau tidak ada yang dewasa dan lawan jenis berpasang-pasangan pasti itu takutnya nanti tidur bareng pornografi minum-minuman keras kemudian diskotik di hotel-hotel yang nggak benar nah ini yang kita harus pastikan dulu tetapi kalau usia 16 memang perlu kadang-kadang kita sudah memberikan kepercayaan melepas mereka harus sudah berani ketika jelas ya tujuannya menurut saya seperti itu Tarot mau menambahin ya kalau saya dulu jengankan 16 ya ketika 12 tahun aja sudah saya lepas karena saya percaya sama anak saya kedua kalau mereka pergi misalnya berlima berenam bertujuh atau berempat jadi kalau semuanya perempuan sudah pasti kita lepas kalau mereka campur lagi perempuan tapi nanti disana beda kamar lepasnya karena memang misalnya kita tahu betul kalau anak saya kalau pergi begitu biasanya lingkungannya kalau tetangga yang kita tahu orang tuanya dengan teman gereja juga yang kita tahu kita kenal anak-anaknya teman itu siapa saja mereka juga sering main ke rumah kita dalam hal itu saya sangat berani melepas anak kenapa karena waktu itu saya punya rencana 14 tahun anak saya pergi ke Singapura jadi anak-anak saya 14 tahun ke luar negeri maka waktu umur 10 tahun saya sudah mulai lepas hal seperti ini karena nantinya mereka 14 tahun di luar negeri itu sudah semuanya mereka akan sendiri semuanya kita sudah beda negara beda kota jadi kalau saya dulu malah dari umur TK saja tapi ke rumah kakek neneknya rumah tantanya pergi ke Surabaya itu mulai umur 1 SD itu kita lepasin tapi ke luar jadi meneb di rumah keluarga kita paman tante itu kita kelas 1 SD sudah biasain malah adiknya yang nomor 2 nomor 3 karena kakaknya kelas 1 SD maka adiknya TK TK sudah kita lepas ke opak omahnya ke Cirebon ke Surabaya kelas umur 10 tahun saya sudah lepas mereka pergi seperti ini kalau mereka minta pergi sama temannya tapi kita tahu temannya siapa acaranya nggak jelas pun temannya jelas kita lepas karena saya waktu itu mempersiapkan anak saya umur 14 tahun di luar negeri kalau sekarang Bapak Ibu misalnya anaknya umur 22 tahun mau kuliah di luar negeri atau di luar kota kalau sekarang nggak dilatih artinya gini kita tahu benar nggak benar kalau dikasih kesempatan dan biasanya orang tidak akan bunuh diri dalam kesempatan bersama tidak akan seks bebas dalam kesempatan bersama mereka nggak akan narkoba dalam kesempatan pertama maka lepas kasih kesempatan pertama lalu nah memang ini harus juga anaknya terbuka sering cerita jadi begitu pulang cerita semuanya dari situ kita pantau boleh yang kedua boleh yang ketiga kalau saya saya mengawali dengan percaya dulu tapi habis itu kontrol dan selama ini memang ketiga-tiganya semuanya dalam mereka takut akan Tuhan mereka temannya relatif baik baik-baik gitu ya maka yang ketika malah sudah besar ini anak saya yang paling kecil ini si Bung Su ini sekarang udah besar udah dewasa ya udah 27 tahun pergi dengan berbagai agama pun ya silahkan gitu ya pergi camping namanya pergi hiking pergi diving ya dari Jakarta ya malah nggak ada temannya perginya dari Raja 4 sampai Raja 4 baru ketemu temannya yang ternyata dua dari London satu dari Skandinavia satu dari mana tidak biasa pergi ke Thailand sendirian ya sangat mandiri jadi kalau saya cenderung berawal dengan lepas dulu baru temannya siapa acaranya apa hati-hati jadi saya tidak dari hati-hati dulu karena emang konsep saya adalah kalau saya mati sewaktu-waktu anak saya hidup anak saya takut akan Tuhan anak saya belajar dengan benar anak saya bisa ngatur duit jadi dengan target 14 tahun ke luar negeri maka dulu waktu kelas SD uang saku harian mulai kelas 6 SD aja uang saku udah mingguan satu SMP ini uang satu buat satu bulan jadi kita berikan dia mencoba untuk mengatur keuangan selama sebulan penuh jadi teman-teman harus punya target punya target misalnya kalau nanti umur 22 tahun ini mau keluar kota kuliah jangan pas pahil luar kota itu baru pertama kali dikasih pegang uang buat sebulan nanti habis menurut kasih sebulan habis seminggu jadi kita harus melepas itu pelan-pelan jadi mulai keluar misalnya agak-agak paling paling moderat atau paling hati-hati itu ya kuliah keluar kota itu pun juga ada yang orang tua kuliah ibunya dampingin anaknya jadi adanya kuliah keluar kota ibunya dampingin dalam waktu setahun bapaknya selingkuh jadi yang bahaya bapaknya yang ditinggal jadi banyak masalah ketika anak tidak mandiri jadi sebenarnya ibu harus bisa membuat anak mandiri oke itu tambahan dari saya pertanyaan berikutnya saya baca saya baca dulu bagaimana dengan anak yang lagi senang berdandan tapi kalau kita tetap mengajarkan untuk prioritas dalam keuangan jadi dia bisa mengatur sendiri dengan uang jajannya meskipun kadang uang jajannya tidak cukup kadang oke dan kita yang tidak bisa menuruti semua keinginannya jadi dia malah berbisnis jualan sepatu dan lain-lain ini anaknya 15 tahun apakah ini anak oke 15 tahun berbisnis menutupi keinginannya untuk beli baju dan sepatu dan lain-lain silahkan Bung Krishna ditambahin wow menurut saya ini anak kreatif gitu ya 15 tahun sudah bisa belajar untuk mencukupi keinginannya karena kan mungkin uang saku dari mamahnya atau papahnya terbatas tapi dia pengen dandan ya pengen dandan tapi ini uangnya kurang kemudian dia belajar untuk bisnis jualan sepatu ini kan berarti anak ini punya jiwa entrepreneur gitu ya jiwa wira usaha dia gak mau mebebani orang tuanya ya jadi ini anak belajar bertanggung jawab kalau saya sih ketika memang anak itu dengan senang hati tidak melalaikan tugas belajarnya artinya gak kemudian bisnis terus untuk keinginannya terus karena kan kalau kita melimpai uang untuk dia mencukupi keinginannya betul saya setuju itu kan gak bagus tapi ketika dia aku pengen ini ada kami punya punakan aku pokoknya pengen sepatu kalau gak adidas enggak aku punya nabung nabung terus gimana caranya kadang-kala aku bantuin magang untuk bisa jualan kopi dapat lumayan nih ya sehari magang 150 tak kumpul-kumpulin kemudian gak bisa beli sepatu yang bermerek misalnya gitu ya itu anak ini kreatif anak ini bertanggung jawab anak ini ulek kalau saya sih bersyukur saya dukung lagi itu memang kan positif dulu saya ingat anak saya Chris Dandi itu keas LIMA SD Pak SMP aku dapat uang dapat uang dari mana temanku gak mau ngerjain tugasnya guru ngerjain harus ngasih aku duit ya aku mau eh gak boleh kayak gitu nanti kalau ketahuan gurunya enggak ini kan bukan kerjaan di sekolahan tetapi ini tuh kerjaan kayak kerjaan apa ya misalnya prakarya gitu ya anak saya Dandi itu memang terbabisa cepat gitu ya untuk untuk melakukan prakarya aku dapat 25 ribu satu anak aduh enggak gak bakalan tahu ini kan tugas di rumah dan mereka malas Dandi lu gue traktir kasih kamu kan pinter kerjain tapi gak boleh jadi kebiasaan ya saya bilang gitu kalau menolong kemudian mencari uang dari gitu gak boleh ya ya enggak jadi kita kita apresiasi tetapi dengan cara yang memang benar tetapi kalau ini dengan jualan sepatu kemudian bisa menghasilkan dia bisa memenuhi keinginan dia dengan cara dia berusaha itu kita harus hargai bu yang penting usia 15 tahun itu tidak menjadikan bisnisnya itu yang utama kan keinginannya juga hanya sekali toh keinginan sesuatu itu yang penting yang utama kan tetap belajarnya ya itu karena memang dia punya insting untuk berusaha tidak mau membebani ke orang tuanya kita pun harus hargai gitu ya selagi memang jalurnya itu benar dan tidak mengganggu tugas utama dia untuk belajar kalau saya sih seperti itu ya setuju saya tambahkan ya ini 15 tahun kalau saya dulu sama ibu saya malah mulai 7 tahun jadi kalau bapak ibu mungkin punya anak kayak saya ngajar juga nulis buku juga sekarang endorse sepatu juga begitu perusahaan Iva bangkrut sekarang jualan sepatu mengendorse sepatu kesehatan bokoroko namanya saya tidak malu ada orang pendeta jualan malu kalau saya minta subangan saya malu saya dagang tidak malu nah waktu kayak kecil tapi waktu kecil dulu itu saya kecil itu faktor faktor ekonomi karena memang keluarga miskin kepepet jadi saya jualan es lilin berangkat ibu saya bangun jam 3 pagi bikin goreng-gorengan saya berangkat ke sekolah itu taruh di warung-warung pulangnya saya ngambilin lagi itu dari kelas 1 SD SMP naik kelas naik kelasnya bukan lagi jual es lilin jadi emang dari kecil itu saya itu udah belajar dagang dari kelas 1 SD nah tanpa rasa itulah sebenarnya saya kenapa matanya belok kulitnya coklat orang Jawa jiwa dagangnya lebih kuat daripada orang yang sipit dan kulitnya putih ketika ekspor di Astra juga salesman terbaik salesman terbaik buka perusahaan Iva paling gak walaupun akhirnya tutup tapi sempat membuat saya ya waktu saya bangkrut kalau tak hitung itu saya punya rumah sekolah aset saya itu masih 60-70 miliar itu kalau saya dulu gak diajari dagang mana bisa yang menjaga diri pegawai negeri karena orang Jawa kan kebanyakan pegawai negeri mentalnya atau mindsetnya jadi kalau saya sangat mendukung anak-anak diajari jualan dagang contohnya waktu anak saya waktu kecil pun gitu ya dia tak suruh jadi waktu saya anak saya pasti kelas SD ini malah anak saya kan pinter milih baju saya ajarin begini eh Levin kamu punya tabungan berapa segini itu kalau kamu tabung setahun itu cuma 12% tau gak kalau duit kamu 1 juta 12% itu berapa nah itu paling cuma 120 ribu dalam satu tahun satu tahun berarti sebulannya cuma 10 ribu gimana kalau 1 juta itu kamu ambil aja 500 ribu dulu gitu ya kamu beli baju 10 itu kalau kamu belinya misalnya 50 ribu kamu jual 100 ribu itu uang 1 juta jadi 2 juta sebulan itu dua kali lipat gitu dia mulai mikir gitu tapi ntar mama boleh gak mamanya sipit kulitnya putih tapi malah gak bisa dagang yaudah nanti gini tapi nanti kalau gak laku gimana begini loh kamu jangan nyetok banyak-banyak kamu beli satu kamu jual gak laku pakai sendiri tapi kalau kamu pilih ada orang lain mau jangan sayang milihnya susah carinya susah kalau untung itu lepas aja nanti kamu cari lagi kan carinya susah gitu kan dia pilih baju jadi tak ada tas lu jualin tuh punya jedia yang udah milih capek-capek gitu nanti bisa lah milih lagi kalau gak ada lagi yang kayak gitu ya ada yang lebih bagus lagi pokoknya kalau ada yang mau untung jual aja kamu beli 100 ribu ada yang mau 125 ribu 25 persen itu kamu beli sekarang laku satu minggu seminggu 25 persen di bank itu 10 persen satu tahun gitu ya tak wajarin begitu jadi ya akhirnya itu waktu mereka SD nah waktu kuliah gimana waktu kuliah saya bilang sama anak-anak saya yang nomor 1-2 kan dapet asramanya gratis lalu tiap bulan dapet 1.200 dolar uang sapunya nah itu saya bilang gak ada subsidi dari orang tua jadi anak saya itu bahkan setelah lulus dunia tuh anak nomor 1 tuh seminar diundang seminar satu sesi sekarang ini tarifnya udah 20.000 dolar 250 juta per satu sesi itu kalau hari Senin Selasa Rabu Kamis dia buka order karena Sabtu Minggu nanti nanti dia mau masak tapi dia masak masak soto atau rawan satu dua mangkok buat sumi istri sama masak 10 mangkok itu capeknya sama perginya ke mal sama belanjanya sama jalan kakinya sama naik taksinya sama jadi dia bilang hari Sabtu nanti rawan siapa mau order kalau yang order 12 dia hanya masa 14 dua suami istri 12 dijual itu dengan income seminar satu kali 250 juta per sesi Anda bisa bayangin kalau seminggu dapat dua sesi 500 juta satu minggu dua miliar satu bulan masih mau-maunya waktu masa itu mikir gimana dijual buat tambah-tambah jadi kerja untung pergi untung masa pun untung lagi itu bapaknya banget tuh itu kalau dari kecil mana bisa mau master MBA bisnis pun dia memang ngambil bisnis konsultan bisnis tapi jiwa bisnis itu susah maka kalau saya kalau saya sekarang ini ketemu teman-teman saya kuliah yang dulu cum laude ngambil MBA bisnis master bisnis paling banter dosen atau kalau enggak karyawan siapa yang pengusaha yang mungkin lulusnya hanya 2,4 2,5 tapi waktu kuliah dulu jadi panitia pramuka jadi panitia ini itu jadi seksi dana waktu alumni pertemuan kakak kelas ande kelas pokoknya yang waktu jadi waktu kuliah itu lebih banyak kegiatan sosial makanya Gerard Edelman Howard Gartner Daniel Gullman bapak-bapak manajemen modern dan pengajar-pengajar multiple intelligences berkata kecerdasan akademik hanya 10% kecerdasan emosi 30-40% jadi begitu kecerdasan sosial kecerdasan spiritual itu sampai 60-70% pengaruhnya pada keberhasilan anak ingat modul yang pertama mengenai juara kehidupan nah anda tahu apa yang penting maka satu lagi tambah satu cerita lagi waktu si bungsu nah nomor satu nomor dua ini kan ceritanya di Singapura dia siswa dapet uang saku maka enggak ada tambahan si bungsu gimana si bungsu enggak biaya siswa dan disana 1000 dolar kos itu kalau Singapura dapat satu bulan Australia itu satu minggu mahalnya minta ampun yang murah yang non AC kita paksa udah kamu enggak usah AC kalau gitu 600 dolar satu minggu satu minggu maka anak saya tak jatah sebulan hanya 2000 dolar berarti kalau kamu satu bulan satu minggu 2600 sebulan itu 2400 itu baru kosnya aja lah kamu makannya gimana tau gak anak saya ini saya belum bangkrut ya saya bangkrut tuh anak saya ini semester terakhir semester 8 dari semester 1 belum bangkrut nih saya cuma jatah sebulan 2000 padahal dia kosnya 2400 akhirnya karena saya jatah dia cari yang lebih murah lagi yang 400 seminggu jadi sebetulan 1600 nah kan tajatah hanya 2000 kalau 1600 maka 401 bulan satu bulan tuh hidup di Australia juga paling gak butuh 2000 lagi tau gak akhirnya anak saya ngapain nyuci piring di restoran jadi anak saya bilang papa gak malu ini saya belum bangkrut ya om set 50 miliar satu bulan ya keuntungan 15% ya saya bilang saya malu kalau kamu ngutang saya malu kalau kamu minta sumbangan tapi papa gak malu kalau kamu nyuci piring di restoran jadi akhirnya anak saya itu sambil kuliah dia kerja dan kalau anak-anak di luar negeri hal seperti itu biasa banget itu akan jauh lebih tak saya gak berpikir bahwa waduh kuliahnya berat harus konsentrasi harus fokus sekolah enggak kenyataannya mereka tuh begitu 20% sekelahnya selesai kalau kita gak kasih beban-beban seperti itu ya kayaknya cuma gecetan main pornografi udah percaya saya sekolah sekarang itu masih terlalu ringan buat anak-anak sebenarnya kalau kita SD memang berat malah apalagi SD-nya kayak penabur BPK IPK begitu SMP apalagi SMP-nya sekolah internasional waktunya terlalu longgar kalau anaknya mau kalau gak mau aja saya dorong-dorong sebaiknya didorong untuk kegiatan ekstra misalnya yang pertama ini kegiatan ekstra dulu yang cari duit nomor berikutnya ekstra kayak misalnya pecinta alam seni kerohanian anak saya di Singapura juga waktu itu gak selalu ngajar sekolah minggu jadi saya punya teman anaknya dapat biasirat di Singapura juga biasirat di Singapura itu begini ya 1 tahun 400 juta sebulan subsidi yang uang sakunya itu misalnya 15 juta berarti kan 15 x 12 itu 150 ditambah 30 lagi 180 jadi 580 juta itu kalau nilainya jelek anaknya dipulangin kita harus bayar mengembalikan 580 juta plus 10% jadi kira-kira kalau anak kita nilainya jelek anaknya dipulangin kita balikin 620 juta maka banyak orang tua anaknya ke Singapura udah gak usah pelayanan gak usah ini-ini sekolah 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 akhirnya anaknya sekolah stres malah gak berhasil pulang atau berhasil tapi mepet saya beda jangan lupa pelayanan jangan lupa hobi mereka bahagia nilainya bagus program E-STAR 10 besar dapat uang saku jadi anak bahagia itu penting kalau mereka bahagia mereka nilainya bagus tapi kita harus tahu betul siapa temannya kayak tadi misalnya pergi keluar kota 16 tahun 16 tahun saya 11 tahun saya tak kasih tapi saya tahu siapa betul temannya dia pergi sama siapa dan teman itu kita kenal kita tahu orang tuanya juga jadi kita bisa kontak-kontakan kelepas yang pertama kali pulangnya kita tanggapi dia cerita begini begini-begini kita bisa menilaikan orang anak positif lepas yang kedua lepas yang ketiga lepas yang keempat anak tidak pernah akan dewasa kalau anak tidak melepasnya anak tidak pernah akan punya TAF gak ada sekolah pergi sekolah akitab mata pelajaran ketahanan mental gagal juga bangkrut ya bunuh diri mungkin jadi ketahanan ketabahan keuletan keuletan tidak ada teori hanya memenuhi otaknya saja tapi itu dibentuk untuk karakter Anda berikan kalau memang mau berikan dia beban malah tantangan 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 karena kalau orang pintar di dunia ini terlalu banyak di dunia ini kurikulum luar biasa anak pintar terlalu banyak tapi pertanyaannya apakah mereka akan berhasil dalam hidupnya oke itu tambahan dari saya pertanyaannya habis atau masih ada lagi silahkan masih ada waktu 13 menit kalau ada pertanyaan lagi boleh angkat tangan boleh ditulis kalau tulis kelamaan angkat tangan juga boleh nanti saya set untuk bisa unmute silahkan saja kalau mau angkat tangan dulu saya set untuk bisa unmute sendiri masih ada kalau tidak ada ibu Krishna akan kasih penutupan besok kalau Anda boleh masih ada waktu manfaatkan 12 menit sampai jam 9 lagi karena sering percayaan itu memicu itu ya memicu kita bisa nampaikan ibu Sumiati ibu Elsa ibu Erna ayo ibu-ibu bapak-bapak silahkan kalau mau bertanya sering kita ilmunya keluar kalau ditanya kita siapkan powerpoint kita siapkan sistematika tapi sistematika pun kita nyampeinnya kadang buru-buru atau bahkan ada yang sesuatu yang terlewat apalagi kalau saya file-nya misalnya tema itu udah lama banget gak diceramain gitu ya karena belakang ini kan olah nafas padahal sebenarnya dalam sistematika itu materi ini atau poin ini ada harusnya tapi ya kelewat aja begitu tanya oh iya nih jadi pengen menyampaikan itulah gunanya tanya-jawab teman-teman ya kalau tak lihat pendalaman ditanya-jawab malah jadi lebih bagus jadi keinget pengen ngomong ini oh keinget perlu nyampein ini silahkan misalnya gak ada ya sudah masih banyak sih ya bu Krishna masih hari lagi nah satu lagi oke ya ada satu lagi nih oh ya bu Krishna jadi anak-anak transisi ini apa perlu kita batasi bila teman-temannya kita kurang baik nah berarti kan kalau tadi kan saya teman saya anak-anak teman anak-anak saya temannya emang saya tahu benar gitu ya nah ini gimana kebalikannya nih kalau anaknya temannya kita gak baik kita gak tahu atau kita tahu malah temannya gak baik ya pasti kalau anak di usia masa transisi itu kan udah tadi ya tidak tidak anak-anak lagi udah merasa maunya dianggap bisa bertanggung jawab udah gede padahal sebetulnya dia belum dewasa jadi tetap menurut saya ketika tahu teman-temannya tidak baik ya itu kita memberikan penjelasan ketika dampaknya seperti ini bukan sekedar melarang artinya bukan serta-merta melarang ya nanti anak bisa iya mama sok tahu kepo apaan sih orang gak seperti itu tapi kita ini bisa akibatnya seperti ini artinya di masa remaja masa transisi itu anak lebih bisa menerima penjelasan akibatnya daripada larangan ya jadi memang kita harus tahu betul saya setuju sekali dengan Pak Jarot teman-teman anak kita itu siapa aja kalau kemarin Dandi pergi nonton stand-up komedi saya tahu dengan Stephen James rumahnya mana ibunya saya juga kenal dengan Rhea Lino saya juga kenal mamahnya seorang guru terus papahnya juga ngantor sampai di stasiun jemput untuk satu-satu berkumpul di mana artinya kita juga kadang-kala lepas tapi terlibat lepas kalau kami tetapi tetapi ketika anak-anak remaja kemudian kita tahu ada teman-teman yang tidak baik pastilah kita juga tidak akan membiarkan anak kita terus-terusan dengan mereka tetapi modelnya bukan larangan tetapi itu sepertinya kok sikapnya tidak baik contohnya apa kita kasih tahu nih realitanya dia mungkin merokok mabuk suka ngomong-ngomong hal yang porno sembrono suka ngadak menipu nanti akibatnya akan seperti ini kalau kamu ikut-ikut dengan dia karena kan sirman Tuhan juga mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik anak kita bertahun-tahun baik bisa dirusak dengan yang tidak baik tidak bisa begitu anak kita pas lemah kan bisa makanya perlu betul-betul penanaman nilai-nilai dan perlu untuk menjelaskan hal-hal yang sebetulnya itu tidak baik itu akibatnya apa kalau anak zaman sekarang remaja transisi dilarang agak susah kamu gak boleh loh main dengan dia emang kenapa pasti akan digituin kita tapi kalau dia seperti ini apa bagus ya nanti apa kamu yakin gak ikut-ikut dengan dia soalnya akibatnya kan nanti bisa seperti ini 1, 2, 3, 4 ya jadi kita ambil waktu sambil santai kemudian bisa dengar-dengar kabar yang gak bagus kita bisa kita bentuk bertanya misalnya namanya Bobby eh nak Bobby itu katanya begini-begini betul gak sih menurut kamu gimana tuh kalau sikapnya kayak gitu gimana tuh nanti bahaya apa gak ya jadi bentuknya bertanya supaya anak kita juga bisa menjelaskan hal yang menurut pendapat dia kayak apa realitanya seperti apa sehingga kita tidak serta-merta menyalahkan atau apa melarang tetapi bertanya kalau kamu tahu si Bobby sikapnya seperti ini itu baik apa tidak akibatnya apa sudah pernah belum kamu dengar cerita-cerita dia tentang yang lainnya yang buruk misalnya itu bagian kita untuk masuk untuk memberikan nasihat-nasihat ataupun masukkan bukan serta-merta jangan mama gak suka nanti kita kemudian apa-apaan sih mama gak suka mama melarang kayak gitu dia kemudian merasa diri gede kan udah bukan anak kecil lagi gak mau dilarang bergaya tetap bergaul dengan dia tetapi ketika kita mendewaskan dia dengan bertanya menurut kamu katanya seperti ini itu baik apa tidak kalau saya lebih kepada menjelaskan akibatnya dan men-challenge mentantang dengan bentuk pertanyaan supaya anak kita juga dilatih dewasa untuk berpikir kalau kamu bergaul dengan dia kira-kira dampaknya apa terus ada positifnya apa dengan dia kamu dapat manfaat apa nanti kok gak tahu kalau memang gak dapat apa-apa kamu juga gak tahu apa gak sebaiknya jangan deh gitu ya kamu kurangin takutnya kemarin udah denger ada suara seperti ini nanti bisa juga kamu kebawa-bawa gimana menurut kamu jadi kita ajak diskusi itu supaya dia merasa didewasakan sebagai peralihan tadi dari masa anak-anak menuju masa remaja yang makin dewasa gitu Bu silahkan oke ya terima kasih kalau gak ada lagi kita akhiri malam hari ini kalau masih ada ada satu pertanyaan Pak oh iya masih ada satu lagi ya malam Bu kakak saya anaknya hanya satu akhirnya sangat protektif akhirnya banyak hal yang dilarang orang tua dan orang tua yang justru berkorban lakukan banyak hal demi anaknya yang makin membuat anaknya jadi manja ya itu memang manja dan overprotektif oke silahkan ditanggapin Bu Desna Dewi ya manja dan overprotektif pasti pola asu yang keliru ya karena mengkerdilkan anak tidak mendewasakan anak anak itu harus kayak metode tarik ulur layangan ada saatnya memang kita mengajak dia berdiskusi mendidik tukar pikiran tapi memang ada saatnya dilepas ya ketika kita tahu bahwa dia bisa kita percaya jangan dilarang-larang jangan terlalu kita berkorban mau sampai kapan ya saya ingat waktu anak saya Dandi itu masuk di universitas di apa namanya Tangerang gitu ya itu universitas yang bagus sudah dapat beasiswa tinggal masuk karena dia banyak juara fotografer gitu ya jadi fotografinya jadi dia mengambil jurusan komunikasi gitu ya yang untuk ada digitalnya begitu tapi kemudian dia mengatakan aku mau coba di Bandung teman-teman sobatku di Bandung pada keterimaan di sana teman-teman kelompok dia yang SMA saya bilang aduh udahlah disini aja gitu ya nanti kan kuliah deket pakai mobil gak usah ongkos untuk kos-kosan tapi suami saya mengatakan biarkan anak memilih pilihannya jangan dilarang-larang jangan di bawah ketiak kamu lepas dia akhirnya saya ya sudah lah kamu coba silahkan kalau diterima ya terserah kamu pilih mana eh diterima jadi diterima juga di Bandung akhirnya aku mau ke Bandung aku mau ke Bandung ya sudah saya belajar melepas walaupun kadang-kadang aduh kangen saya pinginnya ada dia disini jeket rumah lagi bisa memantau tapi justru tidak membuat anak dewasa tapi disana dia justru bisa mengembangkan hobinya musik main angkung main kendang ketipung menari akhirnya bisa ke Yunani ke Athena ya Lefkada sana untuk bisa tanpa biaya mewakili Indonesia dalam misi ajang internasional budaya internasional jadi salah pola asuh untuk protektif dan memanjakan ini akan mengkerdilkan anak sampai kapan akan seperti ini nanti ada apa-apa anak menyalahkan orang tua ini kadang-kadang mama mama suka gini-gini melarang aku gini melarang aku gini jadi aku gak bisa apa-apa suatu saat itu menjadi bumerang buat kita jadi kalau boleh kalau bisa ibu ini kan anak kakak ibu kita juga kasih masukkan dia udah dewasa biarkan growing bertumbuh jangan dikerdilkan nanti ya gak bisa apa-apa betul kamu sangat sayang tapi sayang itu harus melihat dia juga kadang-kala rela untuk tanda kutip gagal dalam hal mungkin apa yang memang dia mungkin harus gagal orang tua harus memeluk menguatkan karena hidup ini kan gak selalu sukses gak selalu harus apa-apa tersedia kalau dimanjakan apa-apa bahkan orang tua berkorban ya sudah ini pola asuh yang keliru ujung-ucungnya nanti anak akan banyak menyalahkan orang lain menyalahkan orang tuanya tidak berkembang tidak maksimal dan mentalnya juga tidak sehat karena akan mudah untuk menyerah dan memanipulasi orang-orang di sekitar mungkin oke oke dan itu masalah kakaknya ya nanti kakaknya aja disuruh ikut program parenting karena masalah kakaknya ya kita gak bisa ngapa-ngapain mungkin saran saya atau kakaknya kalau bisa disarankan untuk ikut angkatan berikutnya oke terima kasih ibu krisna selamat malam teman-teman sampai jumpa lagi besok malam ya Rebu Kamis Jumat ya malam kita kiri bareng-bareng ya Terima kasih.